Iran terus mengembangkan dan memperkuat arsenal militernya walau pernah menghadapi sanksi ekonomi internasional. Setelah sukses dengan drone militer, pencapaian terbaru Iran adalah pengembangan rudal balistik Khabar Shekhan. Rudal itu dipublikasikan Iran sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan jarak jauh. Dalam sebuah serangan yang diklaim Iran untuk menyasar kelompok teroris ISIS di Idib, Syria, dan Januari lalu, Iran menggunakan rudal Khabar Shekhan atau Khabar Breaker itu. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa rudal itu ditembakkan dari Iran Selatan. Mereka sengaja menembakkannya dari Iran Selatan untuk melihat apakah rudal-rudal tersebut dapat mencapai jarak jangkauan yang diharapkan. Kantor berita itu juga mengklaim bahwa penembakan rudal ke Syria itu merupakan pesan kepada Israel. Jarak yang ditempuh rudal itu ke Idlib dari Iran Selatan diklaim hampir sama dengan jarak yang dibutuhkan untuk menyerang Tel Aviv. Iran selama ini berseteru dengan Israel melalui kelompok-kelompok proksi seperti Hamas di Gaza dan Gizbuloh di Lebanon. Rudal Khabar Shekhan pertama kali diduncurkan tahun 2022. Jangkauan dan akurasinya menarik perhatian para penjabat keamanan nasional di Eropa dan Israel serta para ahli yang memantau kemajuan teknologi militer Iran. Selama ini, rudal-rudal Iran diragukan kekuatannya. Amerika Serikat dan negara-negara barat lebih memperhitungkan ancaman dari China dan Rusia setelah itu baru Iran. New York Times melaporkan keiber Shekhan berbahan bakar padat dan dilekapi sistem paduan canggih untuk mengenai target. Rudal itu memiliki jangkauan 1450 km. Itu berarti rudal tersebut dapat memang menjangkau Israel jika ditembakkan dari Iran. Namun, yang membuatnya menonjol dibandingkan persenjataan Iran lainnya adalah hulu ledaknya bisa gesit bermanuver berkat sirip aerodinamis kecil yang untuk menghindari setidaknya beberapa sistem pertahanan udara tradisional. Menurut perkiraan intelijen dan militer Amerika Serikat, secara keseluruhan Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik dan terus menambah persediaan rudal jelajahnya. Menurut Emirates Police Center, sebuah organisasi penelitian yang berbasis di Abu Dhabi, tahun lalu Iran berencana menghabiskan 41% anggaran militernya untuk pengembangan dan produksi senjata. Sebagai perbandingan, senjata tempur utamanya tank dan pesawat terbang sebagian besar dianggap sudah tua atau usang. Produksi rudal Iran telah melonjat selama 15 tahun terakhir, karena Iran telah meningkatkan teknologi presisi, panduan, dan aerodinamika senjatanya secara signifikan. Menurut New York Times, program rudal balistik Iran telah berkembang dari gudang rudal skut yang diperoleh dari Libya dan Korea Utara tahun 1980-an, menjadi senjata presisi yang dipandu oleh navigasi satelit dan GPS atau mencari inframerah untuk menyerang bangunan tertentu. Rudalnya terdiri dari rudal jarak menengah dan pendek, termasuk beberapa yang dirancang untuk menyerang sasaran di medan perang yang jaraknya hanya 20 km. Iran juga mulai meningkatkan program rudal jelajah untuk serangan darat, termasuk yang digunakan Houthi yang dikenal sebagai Quds. Houthi mengklaim punya versi baru dari rudal tersebut yang disediakan Iran atau ditiru dari model Iran. Iran mengatakan bahwa varian persenjataannya yang lain, rudal pafeh. Program rudal itu merupakan bagian penting dari militer Iran dan kemungkinan besar menjadi alasan utama mengapa anggaran pertahanan Teheran menduduki peringkat ke-10 terbesar di dunia tahun 2022. Demikian menurut analis terbaru International Institute for Strategic Studies. Nama Kehibar Shekan untuk rudal diambil dari nama pertempuran pada abad ke-7 ketika pasukan Muslim mengalahkan suku-suku Yahudi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!